selamat menikmati di pertemuan keempat kita sudah membahas pengoperasi matrik yaitu pengoperasi yang kelima yaitu determinan matriks nah selanjutnya matriks ini bisa diaplikasikan dalam ekonomi dan bisnis aplikasi matrik dalam ekonomi dan bisnis salah satu contohnya adalah analisis masukan keluaran atau input ataupun output apa itu analisis masukan keluaran atau I.O. analisis masukan keluaran atau I.O. merupakan suatu model matematis untuk menelaah struktur perekonomian yang saling kait mengait antara sektor atau kegiatan ekonomi artinya output suatu matrik bisa menjadi input sektor lainnya model ini lazim diterapkan untuk menganalisis perekonomian secara makro, nasional maupun regional langkah awal dalam analisis I.O. adalah menyusun tabel yang berisi keterangan tentang output suatu sektor terdistribusi lain sebagai input dan pemakai akhir sebagai barang konsumsi tabel tersebut dinamakan matriks transaksi atau matrik input output nah sekarang kita lihat ini adalah tabel transaksi perekonomian negara A dalam tabel transaksi ini kita lihat transaksinya adalah dalam sektor pertanian, industri, kemudian jasa dan demand akhirnya atau permintaan akhirnya kemudian output dari totalnya jadi ini adalah tabel transaksi dari perekonomian dalam hal ini bidangnya adalah pertanian, industri, dan jasa nah untuk membaca tabelnya kita lihat pembacaan tabel dari matrik transaksi tersebut adalah ke samping itu seluruh output sektor pertanian senilai 100 digunakan oleh sektor itu sendiri sebagai input senilai 20 kemudian sektor industri sebagai input senilai 35 dan sektor jasa senilai 5 kalau kita perhatikan dari tabelnya jadi pertanian 20, kemudian industri 35 dan jasa 5 kemudian berikutnya konsumen akhir sebagai barang konstruktif sebesar 40 coba kita lihat di tabelnya, jadi kemudian akhirnya adalah 40 kemudian kita lihat ke bawah, untuk menghasilkan seluruh output sektor pertanian senilai 100 dibutuhkan input dari sektor itu sendiri senilai 20, kemudian sektor industri senilai 15 dan sektor jasa senilai 35 input primernya itu sebesar 55, kalau kita perhatikan dari tabel jadi pembacaannya seperti ini jadi pertanian 20, kemudian industri 15 jasa ada sebesar 10, maka nilai tambahnya sebesar 55 jadi untuk sektor pertanian semuanya bernilai 100 kemudian dari tabel ini kita akan menghitung kemakaian total oleh sektor 1 rumusnya adalah XI itu sama dengan sigma dari 1 sampai dengan M XIJ ditambah UI I-nya itu bermula dari 1 sampai dengan M plus 1 kemudian output total dari sektor J, XJ itu sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan M XIJ ditambah YJ J-nya sendiri adalah 1, 2 sampai dengan M tambah 1 kemudian dalam analisis masukan dan keluaran atau IO ini kita juga mengenal istilah matriks teknologi apa itu matriks teknologi? suatu matriks dalam analisis masukan keluaran atau IO yang unsur-unsurnya merupakan koefisien teknologi koefisien teknologi atau dalam hal ini AIJ adalah suatu rasio yang menjelaskan jumlah atau nilai keluaran sektor I yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit keluaran di sektor J koefisien teknologi itu dirumuskan dengan AIJ AIJ adalah unsur dalam matriks A sama dengan XIJ dibagi dengan XI I-nya sendiri adalah 1 sampai dengan M dan J adalah 1 sampai dengan M koefisien teknologi dari perekonomian negara A atau tabel di atas itu didapatkan atau didapatkan hasilnya sebesar matriks teknologi untuk perekonomian negara A atau contoh dengan matriks tabel di atas itu adalah pertanian 0,20 kemudian industri 0,15 jasa 0,1 nilai tambahnya adalah 0,55 industri dari arah barisnya itu 0,12 kemudian selanjutnya 0,28 0,17 dan 0,43 kemudian jasa 0,02 0,26 0,23 dan 0,49 jadi matriks teknologinya adalah sebesar ini nah ini didapatkan dari mana sekarang kita lihat cara menentukan matriks teknologi dari pertanian dari pertanian ini kita dapatkan 0,20 ini didapatkan dari 20 dibagi dengan 100 kemudian 15 ini dapat dari 15 dibagi dengan 100 kemudian 0,1 ini dapatkan dari 10 dibagi dengan 100 dari mana angka nilai dan tinggi dengan 100 Terima kasih. 0,20 ini didapatkan dari kita perhatikan tabelnya. Tabelnya dikatakan bahwa sektor pertanian sebesar 20 dari sektor dia sendiri dibagi dengan ini. Jadi untuk mendapatkan 0,2 kita ambil dari nilai ini dibagi dengan nilai ini. Kemudian 0,15 berarti nilai dari ini dibagi dengan nilai ini. 0,1 itu dari nilai ini dibagi dengan nilai ini. Selanjutnya untuk industri, industri 0,12. Ini juga sama, kita kembalikan ke tabelnya. Bagaimana cara menentukan 0,12? 0,12 artinya apa? Dari industri ini 35, 35 ini kita bagi dengan 290, kemudian 80 dibagi dengan 290, dan 50 dibagi dengan 290. Begitu juga kita menghasilkan sektor jasa. Jasa ini 5 dibagi dengan 235, kemudian 60 dibagi dengan 235, dan 55 dibagi dengan 235. Maka nanti hasil dari matriks teknologi yang didapatkan adalah seperti ini. Untuk nilai tambahnya sama, nilai tambahnya 0,55 juga nanti 55 dibagi dengan 100. Kemudian kita lihat tabelnya untuk industri, 125 dibagi dengan 290, dan jasa 115 dibagi dengan 235. Jadi, matriks teknologi untuk perekonomian negara A seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita lihat, rumus untuk vektor kolom permintaan akhir. UM kali 1 itu sama dengan 1 min A dengan M kali M dan XM kali I. Ini adalah ukuran dari matriksnya. Vektor kolom keluaran secara total, XM kali 1 itu sama dengan I min A inverse, jadi M kali M. Jadi, unsurnya ini adalah unsur M kali M, dalam hal ini baris dan kolomnya. Kemudian UM kali 1, jumlah baris sama dengan M, jumlah kolom sama dengan 1. Untuk khusus negara A di atas, hitunglah output total masing-masing sektor dengan nilai tambahnya jika ditargetkan permintaan akhir terhadap sektor pertanian, industri dan jasa masing-masing 100, 300, dan 200. Susunlah matrik transaksi yang baru. Sekarang kita lihat, matrik teknologinya itu sebesar ini. Ini adalah matrik teknologi. Kita ambil misalkan jadi A. Menurut rumus X sama dengan I min A I inverse dikali dengan U, maka X1, X2 sama dengan X3 dikalikan atau menghasilkan matrik seperti ini. Jadi, ini adalah matrik I. Matrik I sendiri adalah 1, 0, 0, kemudian 0, 1, 0, kemudian 0, 0, 1. Kita masukkan ke dalam matriks A. Jadi, 1 dikurang dengan matriks A. Matriks A-nya sendiri adalah matriks teknologinya, kemudian matriks identitas atau matriks I dikurang dengan matriks A. Jadi, 1 dikurang dengan semua elemen dari matriks A. Jadi, ketemunya seperti ini. Kemudian matriks ini berdasarkan rumus yang adalah I min A1, I min A I. Kemudian di-inverse-kan dikali dengan 100. Nah, hasil dari pengurangan atau dalam hal ini matriks I dikurang dengan matriks A sebesar ini 0, 8 sampai dengan min 0, 7. Kemudian inverse-nya baru nanti dikalikan dengan tadi output-nya 100, 200, dan 300. Determinan itu dihitung dengan menggunakan metode, metode seharus ataupun metode adjoin itu menghasilkan angka 0,38923. 1 min A atau dalam hal ini inverse-nya itu sama dengan adjoin dikali dengan I min A, dibagi dengan determinan I min A. Nah, inverse dari matriks ini, ini adalah matriksnya nanti kita cari, itu adalah nilai 0,510, kemudian 0,095, dibagi dengan 0,38923. Nah, ini cara menentukannya hanya dengan menggunakan adjoin matriks. Nah, untuk adjoin nanti kamu bisa lihat atau perhatikan kembali materi sebelumnya tentang adjoin matriks yang ordonya 3x3. Kemudian selanjutnya, hasil yang didapatkan dari perkalian tersebut, hasilnya menghasilkan seperti ini. Dengan demikian, nilai X1, X2, dan X3 dapatkan, karena kita ambil tadi inverse-nya adalah ini, kemudian dikali dengan outputnya 100, 300, dan 200, maka dihasilkan nilai ini. Jadi, output total masing-masing sektor menjadi pertaniannya 228,33, industri-nya adalah 618,02, kemudian jasa 425,93. Sedangkan nilai tambah sektor, karena kita tahu tadi nilai tambah sektornya adalah 0,55, kemudian 0,43, dan 0,49. Nah, ini dikalikan dengan sektor yang sudah dihasilkan dari outputnya. Jadi, hasilnya adalah 125,58, 265,75, dan 208,66. Nah, dari penghitungan ini kita akan membuat matriks transaksinya. Nah, matriks transaksi yang baru dari permasalahan perekonomian A kita dapatkan bentuk seperti ini. Jadi, sektor pertanian, industri, dan jasa, kemudian permintaan akhirnya output totalnya. Ini adalah matriks baru dari perekonomian negara A. Demikianlah contoh aplikasi matriks dalam ekonomi dan bisnis dalam hal ini adalah analisis masukan dan keluaran. Nah, untuk lebih jelasnya nanti silakan dikerjakan latihan. Yang pertama, ini adalah suatu perekonomian fitasnya yang sederhana dari asli dua industri A dan B yang dinyatakan dalam tabel berikut. Kemudian satu lagi adalah ini. Jadi, analisis masukan keluarnya. Nah, untuk bisa jelasnya nanti penjelasan mengenai hasilnya silakan dikerjakan dahulu. Kemudian nanti kita bisa bahasnya bersama-sama. Demikianlah pertemuan kita, materi pertemuan kita untuk pertemuan kelima. Nanti kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.